Hai teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang resah ketika menggunakan IOS atau iPhone karena mungkin baterainya cepat habis atau mungkin baterainya mudah rusak. Nah ini saya mempunyai tips bagaimana supaya kita bisa menghemat baterai dan memperbaiki baterai iPhone yang rusak. Nah untuk menghemat baterai yang bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah ketika internetan kita menggunakan Wifi. tanpa datanya dimatikan, itu salah satu untuk menghemat baterai dan yang ketiga untuk memperbaiki baterai yang rusak itu dengan menekan tombol power, tombol yang ini, kemudian tombol home button secara bersamaan. Sampai muncul logo iPhone. Nah sekarang sudah, tunggu. Ya sekarang ditunggu sampai Nah ketika sudah dilakukan hal seperti ini tapi masih masih tetap boros berarti baterai iPhone Anda memang perlu diganti. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salam Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya.